Yang melanda Gorontalo sejak 3 bulan terakhir menyebabkan ratusan hektare tanaman jagung di Kabupaten Gorontalo gagal panen. Tanaman jagung, petani mengering dan tak berbuah, dan sebagian lainnya tak berkembang karena tak adanya air. Dari data pemerintah Kabupaten Gorontalo, sebanyak 250 hektare lahan yang ditanam jagung mengalami gagal panen. Jadi jagung yang terdampak, itu sekitar 250 hektare ada di sebaran Biluhu, di Bilato, dan juga ada di Buliohuto, bahkan di beberapa wilayah Limoto juga, itu mengalami pusok untuk jagung. Jadi kita ada sekitar 250 hektare yang tidak panen.